Terima kasih Pak Korpori, rekan-rekan media dan rekan-rekan bangsa setanah air. Pada kesempatan yang indah ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik pelajar, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, seluruh arah bangsa yang menyelenggarakan Lusantara bersatu. Indonesia miliku, Indonesia miliku, Indonesia milik kita bersama di neka tunggal ikan. Dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi sampai dengan desa, dihitung wujud, semua melakukan hal yang sama. Ini semua menunjukkan bahwa benar, kita adalah bangsa Indonesia, bangsa patriot, bangsa kesatria, yang semua manusia Indonesia mengalir jiwa patriot dan kesatria. Ini buktinya, dalam waktu dua hari semuanya bersatu. Semuanya bersama-sama menyumbangkan apa yang bisa diperlihatkan alangkah indah di seluruh Indonesia. Makanya tidak ada negara satupun di dunia yang di setiap kota mempunyai taman makam pahlawan. Saya ulangi, tidak ada satupun di dunia yang di setiap kota, setiap tempat ada makam pahlawan. Saya sarankan kepada seluruh anak bangsa, kalau ingin berbuat, kalau ragu-ragu datang ke makam pahlawan, berterminlah. Mereka tidak menuntut apa-apa. Bahkan ada yang makan yang tidak ada namanya. Tapi mereka berbuat untuk kita sekarang yang ada di sini. Untuk itu, mari bersama-sama kita berjuang, bersama-sama mengisi, berkandingan tangan, hanya untuk negara kesatua rebuk Indonesia. Cinta tanah air yang dilaksanakan kita ini, bahkan kita menamakan tanah air kita adalah Ibu Pertiwi. Jangan biarkan Ibu Pertiwi menangis, agar ikuti tersenyum, dan kita bisa bahagia, bisa bersatu. Kita semuanya punya mimpi Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang paling besar, bangsa yang paling mamur. Karena itu anugerah dari Tuhan Yang Maisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.